Halo, gue Diyam dari IKK55, gue Nina dari IKK55, jadi disini kita bakal kenalin IKK. Ya, IKK itu apa sih? IKK adalah ilmu keluarga dan konsumen. Jadi, di ilmu keluarga dan konsumen itu ada tiga divisi. Yang pertama, ilmu keluarga. Yang kedua, ilmu konsumen. Yang ketiga, ada ilmu anak. Yuk, kita lihat di IKK itu ada apa aja sih. Yuk, yuk. Jadi, depan-depan IKK memiliki tiga ruangan kuliah. Pertama, IKK11, IKK12, dan IKK13. IKK11 dan IKK12 biasa digunakan untuk kuliah mahasiswa sarjana. Dan IKK13 biasanya digunakan untuk mahasiswa pasca sarjana. Nah, di IKK punya lab lho. Nah, di dalam lab ini terdapat banyak mainan anak untuk membantu menstimulasi tumbuh kembang anak. Terdapat juga banyak buku bacaan. Kalau ini lebih kaka, biasanya ruang ini dekatkan untuk diskusi. Dan ini adalah ruang seminar. Berikut adalah ruang-ruangan dosen ilmu keluarga dan konsumen. Dosen-dosen ini mewakili dari bidang ilmu keluarga, ilmu konsumen, dan ilmu anak. Benivema Lunch merupakan tempat yang biasa digunakan oleh anak IKK. SKPM, dan gizi masyarakat untuk mengerjakan tugas mereka. Selain memiliki ruangan yang nyaman, BNI Lunch ini mempunyai komputer yang bisa digunakan untuk mahasiswa mengerjakan tugas. Plasma terdiri dari BNI Lounge, perpustakaan, dan kantor. Untuk perpustakaan terletak di atas BNI Lounge. Perpustakaan plasma beristikan asif-asif dan buku yang biasa digunakan mahasiswa femen. Di dalam perpustakaan plasma terdapat ruang baca dan ruang diskusi untuk mempermudah mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Oke, segitu dulu ya video dari kita. Semoga bermanfaat. Tungguin video selanjutnya. Daaah!